5 istilah komposisi babi dalam makanan kemasan, 1. Pork Babi adalah hewan yang haram dimakan dalam Islam. Makanan dengan kandungan babi banyak dijual bebas. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim perlu berhati-hati dalam memilih makanan berkemasan. Banyak istilah babi yang digunakan di dalam komposisi sebuah kemasan makanan. Yang pertama ini adalah pork. Menurut akun Halal Indonesia, pork adalah olahan babi dalam negeri pada umumnya. 2. Swine atau Hog Ternyata daging babi juga dikenal dengan istilah swine atau hog. Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia, swine adalah istilah yang digunakan untuk keseluruhan kumpulan spesies babi. 3. Sow Milk Sow artinya babi betina. Itu artinya sow milk adalah kandungan makanan yang mengandung susu babi betina. Nah, sobat surga dalam memilih kandungan makanan yang mengandung susu pun kita perlu berhati-hati. 4. Beken Beken ini berasal dari daging perut dan punggung babi. Beken jenis daging babi yang dipanggang. Dilansir dari Despruse Arts. Beken adalah daging babi yang diawetkan dengan garam. Dan sering digunakan sebagai komposisi bahan tambahan masakan. 5. Porsin Dari Kementerian Agama Republik Indonesia mengatakan porsin adalah istilah yang mengacu pada spesies babi atau produk yang berasal dari babi, itu dia lima istilah babi dalam komposisi kemasan makanan. Terima kasih telah menonton!